Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Gumbak Mareng Channel Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Penyebab sepele ya Telur poyo menjadi drop Atau produksi telur poyo menurun Oke sebelum melanjutkan Pembahasan kali ini Jangan lupa buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe Oke saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hal sepele yang menyebabkan telur poyo menjadi menurun Atau telur poyo menjadi drop Ini yang sudah saya alami Baru kemarin ya Itu telur saya menurun Atau drop Itu gara-gara apa Gara-gara Pemberian pakannya itu telat Itu yang sudah saya alami Ternyata Ternyata pakan telat itu bisa membuat telur poyo menjadi drop Atau berkurang ya Itu yang sudah saya alami Baru kemarin Alasan kenapa saya memberikan pakannya telat kemarin itu karena gara-gara saya berpergian Dan pulangnya tidak sesuai jadwal Perkiraan saya sampai ke rumah itu jam 4 sore Ternyata jam setengah sembilan saya baru nyampe rumah ya Jadi poyo saya belum saya kasih makan karena saya terlambat untuk pulang Dan itu yang menyebabkan saya telat memberikan makan dan akhirnya telur poyo saya ini mengalami penurunan semua ya Hampir rata-rata ini mengalami penurunan sekitar 5 sampai 7 butir Perkboknya ini Biasanya satu bok ini si 30 ini bisa bertelur kurang lebih Maksimal 27 lah Itu biasanya jadi rata-rata tapi ini kemarin menurun menjadi 20 butir Itu untuk perkboknya Nah jadi menurun rata-rata setar 5 sampai 7 butir ya Oke gara-gara telat pemberian pakan pun bisa membuat telur poyo menjadi drop atau menurun ya Jadi saya sarankan buat teman-teman kalau memberikan pakan itu jangan sampai telat Kalau bisa pakan itu tetap selalu ada di dalam tempat pakan poyo ya Karena biasanya yang saya lakukan itu saya kasih full Cuma kemarin Cuma kemarin Pakannya datangnya agak terlambat jadi Belum saya kasih makan Datangnya pakannya baru sore Biasanya selalu full ya tempat pakannya Seperti ini Ini pakannya selalu full Ini saya kasih pakan murni ya Karena pakan murni menurut saya lebih bagus daripada pakan noplosan ya Saya juga kemarin menggunakan pakan noplosan tapi sekarang sudah saya ganti menggunakan pakan murni Karena apa disini musim hujan untuk bekatulnya di tempat saya ini lagi susah ya dan harganya juga lumayan mahal Di tempat saya bekatul per kailonnya mencapai 4 ribu ya Jadi saya sarankan ya buat teman-teman kalau memberikan pakan puyuh itu jangan telat Intinya pakan harus selalu ada ya di tempat makan puyuh jangan sampai habis Kalaupun sudah terjadi atau puyuh mengalami penurunan seperti yang saya punya ini puyuh saya ini Ini saya berikan obat ya menggunakan vital stress juga bisa Itu selama 3 hari berturut-turut ya Itu untuk pembelian obatnya Supaya nanti puyuh bisa pulih kembali atau normal kembali seperti biasanya ya Oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini Oke saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih